selamat menikmati dalam bekerja di video kali ini agak lain yaitu agak meluas goalsnya yaitu gimana caranya kita bisa mengimprove bisnis kita dengan cara menanamkan strategi alignment ini disclaimer dulu dengan membahas ini aku tidak mengklaim diri sendiri sebagai seorang ahli management ataupun whatever you call it I'm still learning and sebenarnya term ini tuh aku baru aku dengar baru aku dapatkan pada saat waktu itu ketemu sama salah satu coach kita yaitu Mas Wahid di lapangan beliau waktu itu memberikan banyak masukan mengenai sistem manajerial kita di lapangan dan beliau menyebutkan kalimat strategic alignment yang mana membuat saya cukup penasaran karena emang belum sempat beliau jelasin nih secara dalam apa itu strategic alignment cuman alhamdulillahnya setelah di search di google aku nemu artikel yang bagus mengenai strategic alignment dan aku mengerti kenapa strategic alignment ini sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan event yang besar ataupun kecil walaupun gak ada rumus pasti gimana caranya sebuah perusahaan itu bisa sukses karena terlalu banyak variable kan ya banyak jangkan perusahaan orang pun gak ada kunci sukses yang apa ya yang exact gitu kan belum tentu sebuah proses yang berhasil dilakukan di perusahaan A bisa juga berlaku di perusahaan B cuman secara general strategic alignment itu idenya atau inti seringnya itu sangat oke diterapkan di setiap perusahaan oke sebelum bahas lebih dalam mengenai strategic alignment aku bahas dulu mengenai pengertian dari strategic alignment itu sendiri oke aku bacain dulu mengenai pengertian dari strategic alignment berdasarkan creativity.com tapi ini aku bahasa inggris guys nanti aku terjemahin tenang aja strategic alignment is the prudent arrangement of the various internal and external elements of an organization from its business strategy to its organizational structure to best support the achievement of its long term goals and purpose it requires all stakeholders both internal and external to be aligned on and be committed to achieving one goal or in other words the vision of the organization jadi intinya strategic alignment itu adalah sebuah arrangement ataupun sebuah pengaturan untuk semua elemen perusahaan baik internal maupun eksternal dimulai dari strategi bisnisnya sampai ke struktur organisasinya kira-kira yang seperti apa sih yang paling best support ataupun yang paling bisa membuat goals kita tuh achieve nah dan semua pembahasan tadi itu membutuhkan keterlibatan semua stakeholder atau semua pihak dari paling atas sampai paling ujung tombah alias yang paling bawah gitu ya dan semuanya itu harus align atau harus laras nih goalsnya dan harus commit harus apa ya berpegang teguh pada goals tersebut nah ini kan masih general banget masih apa ya masih ngambang mungkin ya kalau misalnya aku cuma ngejelasin ini mungkin akan aku bahas mengenai contohnya kayak misalnya kita di perusahaan developer pasti kita punya target yaitu grand goals kita adalah target penjualan sebanyak sekian nah itu adalah grand goals yang harus dipenuhi oleh semua divisi ada divisi marketing divisi produksi legal finance dan lain-lain gitu ya dari grand goals tersebut untuk masuk ke divisi divisi tertentu kan pasti dipecah contohnya misalnya masuk ke divisi produksi dari yang tadinya goalsnya target penjualan gimana sih kita bisa support target penjualan itu yaitu dengan cara menyediakan barang kan karena kita tim produksi misalnya jadi kita punya target baru nih bukan target baru apa ya target yang lebih mengerucut yaitu adalah penyediaan barang ataupun rumah dalam hal ini sebanyak sekian dalam waktu sekian gitu ya nah itu adalah pemecahan dari grand goals kita nah dari goals teman-teman produksi tadi dipecah terus-terus-terus sampai akhirnya ke tier atau ke tingkatan yang paling bawah atau yang paling ujung tombak misalnya sebagai contoh adalah tukang 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 ini kan kalau misalnya di perusahaan kita kan adalah pihak eksternal dan yang paling bawah gitu ya mereka tuh penting tahu target yang tadi aku jelasin semua lini dalam perusahaan baik internal maupun eksternal itu harus paham target harus melek target tapi targetnya disini tentu yang sudah dipecah atau yang sudah diperkecil sesuai dengan divisinya masing-masing ataupun sesuai dengan bidangnya masing-masing nah contohnya misalnya tukang nih tukang misalnya pekerjaan paving gitu ya pekerjaan paving misalnya orang ataupun kita belum kenal yang namanya strategic alignment yaudah aja misalnya teman-teman pengawas tinggal ngawasin aja orang-orang ataupun tukang-tukang menyelesaikan pekerjaan paving misalnya bervariasi nih kadang-kadang 80 meter kubik kadang-kadang 90 eh sorry 80 meter persegi kadang-kadang 90 meter persegi dan fluktuatif gitu ya naik turun karena si tukangnya ini gak di brief alias gak dikasih tahu mengenai target harian kita tapi setelah kenal yang namanya strategic alignment pelaksanaan melek nih mengenai pentingnya memberitahukan goals kepada semua lini ataupun semua stakeholder yang terlibat dalam perusahaan akhirnya si pelaksanaan tersebut ngasih tahu nih ke tukang pak kalau misalnya di perusahaan kami itu target ada target hariannya loh untuk misalnya misalnya pekerjaan paving itu misalnya 150 meter persegi mau gak mau tukang yang tadinya bekerja tidak sesuai tidak apa ya tidak ada gambarannya tidak ada targetnya jadi lebih terarah dia jadi lebih semangat mengerjakan pekerjaannya itu untuk mencapai targetnya itu yaitu 150 meter persegi per hari kalau misalnya udah sampai situ misalnya udah achieve nih akhirnya schedule untuk pemasangan paving itu selesai tepat pada waktunya nah itu bisa menunjang hal-hal lain contohnya bisa menunjang pembangunan rumah terus bisa menunjang misalnya teman-teman marketing untuk bisa apa ya bisa menjual oh udah ada akses jalannya nih misalnya konsumen untuk cek lokasi jadi lebih gampang itu juga bisa menunjang hal tersebut yang akhirnya ujung-ujungnya itu adalah tercapainya grand goals kita yaitu target penjualan sekian gitu nah itu adalah maksud dari strategic alignment jadi semua orang semua tier atau semua tingkatan yang ada di perusahaan itu harus mengetahui target sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk mencapai grand goals kita jadi intinya sih itu dan semoga dengan pembahasanku ini kalian jadi lebih paham lebih kebuka sedikit mengenai pentingnya strategic alignment insya Allah aku akan lanjutin ke pembahasan selanjutnya di video yang lain semoga isinya menginspirasi kalian semua terima kasih telah menontonnya videonya sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati